Hai, selamat datang untuk bernostalgia. Gimana nih kabarnya? Masih terjebak rasa takut tambah dewasa? Duh, semoga tetap sehat dan berpositif thinking ya. Di kesempatan ini, Chill Nose mau rangkum alur film Doraemon lagi nih, yang dirilis pada tahun 1994 dengan judul versi bahasa Indonesia-nya, yaitu Doraemon dan tiga pendekar fantasi. Masih disutradarai oleh Sutomo Shibayama dan mendapat rating 7,3 di IMDB, menceritakan tentang Nobita yang berpetualang ke dunia mimpi buatan menjadi pendekar platina untuk menyelamatkan kerajaan Yumi Rume. Chill Nozars, selamat bernostalgia. Film ini dimulai dengan adegan di mana Nobita yang sedang bermain bersama Doraemon menggunakan mesin pengatur mimpi. Di sana, Nobita menjadi superhero bernama Golden Head dan Doraemon yang menjadi Dorayon. Terlihat heroik banget, menyelamatkan Shizuka, Giant, dan Tsuneo dari monster. Namun, mimpi ya tetap mimpi. Karena keterbatasan waktu, Nobita harus bangun untuk pergi ke sekolah. Masuk ke adegan pulang sekolah. Kita diperlihatkan bagaimana pandangan orang terhadap Nobita. Mulai dari Shizuka yang anggap dia aneh, lalu Giant dan Tsuneo yang suka banget ngerjain dia. Nobita bermohon ke Doraemon untuk mengeluarkan mesin mimpi lagi. Dia mau terlihat keren di depan teman-teman meski hanya di dunia mimpi. Selama ini kan dia cuma anak lambat, lemah, penakut, dan pengecut. Gitu ya katanya. Tapi, Doraemon gak mau. Nanti Nobita terlalu manja. Lantas dia menolak sambil marah-marah. Sesaat kemudian, Doraemon sadar kalau dia terlalu keras. Begitu kembali, ternyata Nobita udah kabur dari rumah. Gak pulang sampai malam. Doraemon cari deh ke bukit belakang sekolah sambil nangis-nangis dan menyesal. Eh, ternyata habis itu Nobita muncul dong. Katanya dia ketiduran di atas pohon buat tenangin diri. Tapi, bablas sampai malam. Lantas, anak itu meminta Doraemon untuk memberinya mesin mimpi lagi. Akhirnya diturutin. Asal Nobita mau bersikap baik ke ibunya. Mereka pilih mimpi yang ada pemeran cewek pokoknya. Dan itu harus diperankan sama Shizuka. Mimpi itu tentang banjir bandang. Nobita jadi bablas ngompol pas terbangun. Dia berangkat ke sekolah. Tapi baru ingat kalau dia itu lupa ngerjain PR. Akhirnya, dia pergi ke bukit belakang sekolah untuk kerjakan dulu PR-nya. Biar gak dihukum. Di sana, dia ketemu sama seorang pria aneh yang memberi dia cherry. Supaya cerdas dadakan. Alias, biar enak kerjain PR. Ampuh, PR Nobita jadi bener semua. Ampe heran gurunya. Namun, pulang sekolah, Nobita balik ke setelan awal. Dia ketemu lagi sama pria aneh tadi yang mencuci otaknya. Pria itu bilang kalau mau lebih keren harus masuk ke dunia tiga pendekar fantasi. Sampai ke rumah, Nobita menemukan Doraemon yang lagi dengerin iklan promo kaset mimpi baru dari mesin mimpi yang mereka mainkan semalam. Berjudul Tiga Pendekar Fantasi Nobita kontan loncat dan memohon ke Doraemon buat beliin kaset mimpi tersebut. Malamnya, pas sudah dapat kaset itu, Nobita langsung tidur dan gak mau baca petunjuk dulu. Dia percayakan aja ke Doraemon yang selalu mantau dari luar. Nobita masuk ke mimpi itu. Jadi pendekar pelatina bernama Nobita Nian. Dia dituntun perisilk yang diperanin Shizuka masuk ke dalam kerajaan Yumi Rume yang lagi diserang siluman bawahan Kaisar Odoromo. Bulan sandaran yang dinaiki Nobita bocor membuatnya jatuh ke sungai dan mendadak bisa berenang. Oh iya iya, ini dunia mimpi kan? Nobita ketemu sama Tsunemis yang diperankan oleh Tsuneyo. Nobita bilang dia adalah pendekar pelatina. Ya diketawain dong, soalnya Tsunemis sendiri mau jadi pendekar pelatina. Diketahui bahwa tidak sembarang orang bisa menjadi pendekar pelatina. Ada syaratnya, yaitu seorang pria harus mengambil pedang dan topi baja di pohon Yurobataishi. Nobita yang lapar terpaksa iya-iya aja, pasrah dan rela menjadi babunya Tsunemis. Nobita sempat memanggil Doraemon, meminta supaya Shizuka berperan ganda, yaitu jadi putri dan peri. Besoknya, di dalam dunia mimpi, Nobita dan Tsunemis ketemu sama Jiantos alias Giant yang lebih kuat skill pedangnya. Alhasil Nobita jadi diperbudak dua orang yang tujuannya sama, yaitu mengambil pedang dan topi baja platina. Sampai di pohon Yurobataishi, Tsunemis dan Jiantos balepan sampai atas. Sementara Nobita sendiri gak bisa manjat, alhasil dia rebahan sambil ambilin air minum Tsunemis. Eh, ajimu mumpung, dia ketemu sama bulan sandaran yang diberikan perisilk di awal dan ditiup. Akhirnya, Nobita bisa naik ke atas pohon tanpa harus ribet manjat atau balepan. Dia pun mendapatkan pedang dan topi baja platina dengan effortless. Sempat terjadi cekcok, tetapi akhirnya Jiantos dan Tsunemis menjadi teman baik Nobita sebagai tiga pendekar. Azik. Namun, sudah pagi di dunia nyata. Nobita harus bangun dan lanjutin kehidupan aslinya. Perlakuan teman-temannya tetap sama, gak kayak di mimpi. Saat pulang sekolah, Nobita yang gak puas minta lagi ke Doraemon supaya teman-temannya melihat mimpi yang sama. Dia pasang deh antena mesin ke semua teman dan tidur. Di sesi ini, Doraemon juga ikut perannya sebagai penyihir dengan sapu terbang. Jianto dan Tsunemis udah bukan sekedar peran lagi nih. Ini asli mereka yang ditarik ke dalam mimpi Nobita. Sempat ngamuk tuh, karena gak terima dong soalnya mimpi mereka tuh udah bagus. Tapi ditenangin sama Doraemon dan melanjutkan perjalanan. Mereka ketemu sama beruang madu yang menuntun mereka ke step berikutnya, yaitu pergi ke sarang naga untuk menaklukannya dan mandi dengan darahnya. Selama perjalanan, Doraemon banyak banget keluarin barang dari kantong ajaib untuk memudahkan usaha mereka. Salah satunya tas pink pengambil barang, membuat Nobita kesel dan membuang tas pink itu. Di lain tempat, Shizuka sebagai putri kabur dari istana menyamar jadi laki-laki, menunggangi kuda sampai tersesat dan terjatuh di padang rumput karena lapar. Besoknya, pas bangun dari mimpi, Nobita marah ke Doraemon. Alhasil, di mimpi selanjutnya, Doraemon tinggalkan kantong ajaib dan menekan tombol darurat mesin mimpi itu. Maka, semua yang terjadi di alam mimpi akan terasa nyata, sementara di alam nyata akan terasa menjadi mimpi. Fun fact, kebetulan latar waktu di adegan ini pas lagi weekend. Jadi, besok mereka bisa lanjut tidur tanpa mikir sekolah. Masuk ke dalam dunia mimpi. Sampai di sarang naga, Giant dan Suneo kena sembur api naga hingga berubah menjadi batu. Sementara Nobita dan Doraemon masih dalam kejaran naga sampai tenggelam di danau. Di lain tempat, Shizuka menemukan tas ping Doraemon sekaligus sapu terbangnya. Dia pun dibawa terbang hingga ke sarang naga. Dia berkenalan dengan Nobita juga Doraemon, sebagai anak laki-laki bernama Shizukaru. Mereka pakai trik menyamar menjadi batu agar bisa mendekat ke naga untuk memotong kumisnya. Kalau kumis naga berhasil dipotong, dia bakal pingsan. Itulah kesempatan Nobita untuk membantainya. Namun ketika berhasil, Nobita gak punya nyali untuk mengakhiri hidup sang naga. Lantas berbaikan dengan naga itu dan dikasih kesempatan untuk mandi di danau naga. Konon, jika mandi di danau yang bercampur dengan keringat naga itu, maka mereka bisa hidup satu kali lagi kalau mereka mati. Semuanya mandi. Giant dan Suneo yang udah jadi batu disiramin air danau juga supaya kembali. Mereka lanjut ke step berikutnya, yaitu menyelamatkan kota-kota yang masih utuh di kerajaan Yumi Rume. Mereka pergi ke kota Undersea dan menaklukkan siluman tanah di ruang bawah tanah sekaligus pimpinannya. Yang berbentuk laba-laba raksasa. Selanjutnya, mereka pergi ke kota Sarpero melawan siluman air, siluman besi, dan pimpinannya yang merupakan gajah terbang. Nobita yang membantainya sampai kupingnya copot sebelah. Semua alat perang untuk melawan para siluman-siluman itu berasal dari kantong ajaib Doraemon yang diambil lewat tas pink yang ditemukan Shizuka. Namun, mereka nggak sadar kalau kantong ajaib itu udah dicuri sehabis perang sama si burung bawahan Odoromo, alias pria aneh di awal tadi. Saat makan malam, semuanya tiba-tiba tertidur. Tersisa Nobita sendiri. Ternyata dia disamperin sama kaisar Odoromo dan diakhiri hidupnya di tempat. Untung masih bisa hidup satu kali lagi. Odoromo mau menambah serangan berikutnya. Tetapi di dunia nyata, emak Nobita berusaha bangunin dia untuk sarapan dengan menekan tombol darurat di mesin mimpi. Asal aja, membuat dunia mimpi kembali jadi terasa mimpi dan dunia nyata kembali nyata. Bangun deh mereka semua, selamat dari serangan. Doraemon langsung meminta si penjual mesin mimpi buat ambil kembali kaset dan sekalian mesinnya. Sementara, Nobita pergi mencopot antena di kepala Giant dan Suneo karena mereka rasa mimpi itu nggak asik. Malamnya, tiba-tiba Parisilk datang ajak Nobita dan Doraemon untuk masuk ke dalam dunia mimpi lagi, tanpa kantong ajaib dan tanpa nyawa tambahan. Mereka pun masuk ke sana, bersama dengan Shizuka yang berperan jadi putri juga. Soalnya antena dia belum dicopot. Terjadi perang antara penjaga kerajaan dan bawahan kaisar Odoromo. Shizuka ketemu sama kaisar dan langsung diakhiri di tempat. Untung dia bisa hidup lagi. Dia temukan kantong ajaib Doraemon yang sempat dicuri. Kaisar Odoromo pergi keluar, samperin Nobita untuk tanding berdua. Sementara Doraemon ditahan pakai bintang. Pertarungan pun terjadi. Di detik terakhir, Nobita acungkan pedang yang meleset. Shizuka datang membawa senter pembesar yang bisa membantai langsung kaisar Odoromo. Kerajaan pun kembali damai. Shizuka kembali menjadi putri. Di saat mau dilangsungkannya pernikahan antara pendekar Platina dan putri Shizuka, tiba-tiba di dunia nyata si penjual mesin mimpi mengambil kembali barangnya. Maka bangunlah Nobita dan Doraemon dari mimpi mereka, termasuk Shizuka. Dengan begini berakhirlah petualangan mereka di dunia mimpi tiga pendekar fantasi. Ya sayang banget ya, Nobita itu ampe kepikiran pas ketemu Shizuka asli di dunia nyata. Begitulah film Doraemon dan tiga pendekar fantasi yang amat menghibur waktu liburan kita di zaman dulu. Film ini mengajarkan kita untuk tetap optimis menjalani kehidupan yang nyata. Sebab dunia mimpi hanya selingan hidup dan bunga tidur yang tidak nyata. Chill Nose kasih rating 8,9 persepuluh. Lumayan cocok untuk ditonton ulang sambil healing dari proses menjadi dewasa. Azik. Demikian rangkuman alur film Doraemon dan tiga pendekar fantasi. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih sudah mau nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau suka. Chill Nose bakal improve lagi ke depannya. Semoga sehat selalu. Amin. Salam, Chills. Selamat menikmati.